Usai ditetapkan sebagai tersangka Mahkamah Agung memberhentikan sementara Sekretaris MA Hasbi Hassan. Keputusan itu tertuang dalam surat KMA tertanggal 13 Juli 2023 perihal permohonan pemberhentian sementara Hasbi Hassan sebagai pegawai negeri sipil. Surat telah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo oleh Ketua Mahkamah Agung. Posisi Hasbi Hassan sebagai Sekretaris MA digantikan Pejabat Pelaksana Tugas Sugianto yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pengawasan. KPK resmi menahan mantan Sekretaris MA Hasbi Hassan tersangka kasus suap pengurusan perkara. Ia ditahan KPK Usai diduga menerima aliran uang suap sembilan 3 miliar rupiah.